Intro Nah, seperti yang sudah saya sampaikan tadi Bawa bintang tamu saya pada malam hari ini adalah Fahri Hamzah Namun ada yang berbeda pada malam hari ini adalah Fahri Hamzah akan duduk terlebih dahulu disini Ditemani oleh komedian yang sudah ada Bersama saya disini ada Iwelwe Tepuk tangan dulu Ya Mas Rizky Dan malam ini saya gak sendiri Jadi saya mengajak teman saya ini, Jekri Halo Rizky Halo Jekri Halo Rizky Jekri ya, ada namanya Jekri Jekri itu ya itulah namanya biar lebih zaman now aja Kita siap ya untuk Saya panggil bintang tamu saya Fahri Hamzah Duduk merasakan panasnya kursi ini Meskipun putih warnanya tapi rasanya panas katanya Saya coba dulu, bener ya saya coba ya Saya panggil segera Bintang tamu saya pada malam hari ini Fahri Hamzah Assalamualaikum, selamat datang Ada yang berbeda pada malam hari ini Saya bawa kursi dari Senayan sana Ya kira-kira mirip dari sini ya Ini lebih mirip kursinya Pak Jokowi Silahkan Bang Fahri Biasanya Bang Fahri ini kalau kita ibaratkan Panas Kok mirip sama saya Tapi harus bagi kopi harusnya Biasanya kan pedes ngomongnya Nah sekarang coba rasakan panasnya Kursi ini oleh Iwel dan Jekri Iya oke Silahkan Iwel dan Jekri Oke kita salam dulu Assalamualaikum Pak Fahri Assalamualaikum Oh iya Pak Fahri belum apa-apa tadi udah nyebut-nyebut Presiden Jokowi Iya CS-nya itu Oke Pak Fahri ini dulu kuliahnya kan di Pakulas Ekonomi Sarjana Ekonomi ya Tapi di DPR itu lebih banyak berkiprah di komisi yang membedangi masalah hukum Betul Pak Fahri ya Nah itu gimana tuh Jekri Oh itu ada terkait Oh ada terkait ya Coba jelaskan targetnya gimana Kalau orang mencuri ayam itu karena masalah ekonomi Kemudian dia dihukum Oh orang mencuri ayam masalah ekonomi kemudian dihukum Kepala daerah anggota DPR korupsi juga masalah ekonomi Oh Apa lagi Kalau banyak kasus hukum maka pengacara makmur secara ekonomi Oh gitu Oke ke Pak Fahri dong sekarang Pak Fahri ini Ini adalah orang yang rajin sekali nge-tweet Ya bahkan di ruang kerjanya Pak Fahri ini Ada layar besar untuk memperhatiin gitu loh Monitor Twitter gitu Saya curiga Jangan-jangan jadi wakil ketua DPR Itu hanya set job Set job ya Job utamanya apa? Aktivis Twitter Dan Pak Fahri ini sebagai wakil ketua DPR gimana catatannya dari Jekri? Video ini keren Kalau Pak Tofi Kurniawan Wakil ketua DPR Itu dari partai amanat nasional Padli Zon dari partai Gerindra Kalau Pak Fahri ini dari jalur perorangan Kok jalur perorangan? Tidak ada partainya udah dipecat Ya tapi suruh karena dipecat itu kan Pak Fahri ini kan apa namanya Juga akhirnya tweet war ya Sama Pak Tifatul sembiring Nah itu dia Pak Fahri tweet war dengan Pak Tifatul Seharusnya jangan tweet war Tapi Wadwalus pantun Kira-kira kalau Pak Tifatul Beri pantun ke Pak Fahri Gimana kira-kira itu? Makan coklat Naik andong Udah dipecat Mundur dong Wah jangan begitu dong Dibalas dong Pak Fahri balasnya gimana? Gue santai Makan coklat Gue santai Walau dipecat Terus satu lagi nih Tweetnya Pak Fahri ini mungkin bisa dapat muri nih Museum Record Indonesia sebagai Ngetweet terpanjang 500 tweet 500 tweet tentang Pak Anies Mata Itu bicara dari soal politik Sampai poligami Wah Kalau bicara soal poligami Fahri adalah ahlinya Loh Loh jangan loh Mas kok gimana maksudnya? Semua orang tahu Dalam film Ayat-ayat cinta Oh itu Fahri nya lain Kalau Fahri ini Katanya nanti itu Kalau udah pensiun nanti Jadi pengusaha kopi Gimana Jekri? Ya Pak Fahri ini Sukanya kopi susu Tapi kalau minum kopi susu Sukanya Kopi sama susunya Divisah Nah Kopi susu Kopi pun pisah Eh beliau ini nih Ini dulu nih Ini paling penting nih Paling penting itu tema nih Beliau ini Sekarang disebut sebagai Mister Nyinyir Nah banyak dibilang tuh Nyinyir Nyinyir Gimana Jekri ngeliatnya? Ah itu kan satu yang baru Pak Fahri aja Lahir aja udah nyinyir Betulnya iya Iya itu Iya protes sama dokter kandungan Protes sama dokter anak Di imunisasi Salah posisi aja Protes Gitu ya Oke terakhir Waktu kecil ya Kalau lebaran itu Pak Fahri ini dia senang banget Beliau ini senang banget Itu namanya Datang ke tempat tetangga itu Ngincar biskuit Nah diselain luang Ngincar biskuit Sedap banget Oh iya Itu betul sekali Pak Fahri ini tahu Mengbedakan kaleng biskuit Yang isinya biskuit Atau rengginan Oke Sudah sepuk tangan lagi dong Oke Oke Jekri tentunya Untuk yang ngomong boneka Kalau manusia bisa saya lapor polisi Baik Silahkan kita di luar sini Terima kasih Terima kasih Iya loh Berarti banget loh Ini yang terhormat loh Bang Fahri Iya Bener rasa yang Panas juga ya Di komentarin sama Biasa Biasa ya Itu Itu masih ringan ya Masih ringan Iya Memang yang terberat itu biasanya Netizen Kalau di netizen itu kan Tidak punya identitas Ya Dia bebas bicara Tanpa identitas Lalu Membuat Mem-mem yang Kasar begitu Tapi saya Menganggap itu Bagian dari Realitas politik Masyarakat Jadi Kritik orang itu Sepedas apapun Untuk pejabat publik Itu harus diterima Secara baik Tapi Tapi pejabat publik Atau pejabat negara Yang seperti Bang Fahri Tidak banyak Yang pedas juga Tadi Yang nyinyir juga Gak banyak juga Nah itu bagaimana Karena tugasnya bicara Jadi saya Sebagai anggota DPR Karena tugasnya bicara Ya Saya harus bicara Ya Dan bicara itu Harus apa adanya Supaya Tujuan dari Pembicaraan kita itu Benar begitu Jadi misalnya Tugas DPR itu Mengawasi pemerintah Kalau ada yang salah Ya kita ngomong Gitu Bicara soal sosmed Tadi sudah disinggung oleh Bang Fahri Kita lihat dulu Tweet-tweet Berikut ini Yang Fahri Hamzah Lontarkan Ini dia Jadi tweet-tweet ini Bang Fahri Isi-isinya Memang tadi sudah disampaikan Bang Fahri Ini soal Pelangga Plongo Ini pemimpin Ini yang terakhir nih Iya Yang terbaru ya Yang terbaru Pelangga Plongo Nih Minta dibahas Soal pasal Pelangga Plongo Penting bagian Indonesia Penting begitu Pelangga Plongo Penting ya Penting oke Ini tidak menyerang pribadi Sifatnya umum Iya Ini Saya rasa ini keras juga Kalau tidak mau sibuk Pelangga Plongo Karena salah satu artinya adalah Bengong Iya Karena gak paham Ya bikin Diri anda paham Karena lebih baik Kalau Negara dipimpin Oleh orang yang Paham Ya partai yang paham Rakyat pasti bahagia Itu Nah oke Apa isi yang pelangga Plongo itu Kan begini ya Ini kan Kalau kita ini harus mulai Bicara jujur Tentang pemimpin kita Lalu kemudian kan Ada yang mengatakan Bahwa pemimpin Kayak Vladimir Putin itu Apa Cocok kan kira-kira begitu Sebenarnya dalam demokrasi itu Kita harus Bicara tentang Pemimpin itu Apa adanya Saya gak setuju Kalau dalam demokrasi itu Pemimpin yang Hanya dia yang diandalkan Seolah-olah Sistem ini gak ada Nanti dia One man show Dia tangani Semua persoalan Lalu kemudian Sistem diabaikan Padahal dalam demokrasi Sistemnya udah ada Tapi cari pemimpin yang smart Untuk menjalankan sistem itu Dan Saya khawatir itu Kita belum punya Pemimpin yang kira-kira Memahami Mesin yang bernama demokrasi ini Itu masalahnya Oke tapi kan masalahnya kan Ini selalu disinggung Sepertinya Bang Fahri ini Sepertinya Kalau presiden Menteri Bang Fahri ini Tidak ada yang Tidak ada yang cocok Yang sebelumnya Sempat disinggung Masalah EKTP Presiden kuat Dua periode Meskipun tidak mention ya Dua periode Kemudian yang sekarang Tadi Jadi sebenarnya pemimpin yang harusnya Bagaimana Bang Fahri Yang dimata Bang Fahri Yang benar-benar layak Seorang pemimpin Selama saya menjadi Anggota DPR Ya Maka pekerjaannya itu Ngementarin pemerintah Itu disuruh Mereka rakyat begitu Jadi dulu Biasa saja berarti Bagi seorang Fahri Begini Waktu Anda dulu Ini juga perlu Ini jadi perajaran publik ya Jadi waktu Anda Masuk ke TPS Kalau dia memilih presiden Rakyat itu bilang begini ke Anda Saya misalnya nyoblos Misalnya nyoblos Pak Jokowi Dia bilang Eh Jokowi ini saya pilih Anda nih Ada uang di Anda itu Dua ribu triliun Peninggalan dari Pak SBY Ada kekuasaan yang begitu besar Ada power yang begitu luar biasa Karena ini sistemnya Presidensil Maka saya pilih Anda Saya titip kekuasaan itu Bagilah Apa namanya Uang itu kepada rakyat Ya dengan cara yang benar Gunakan kekuasaan Anda Dengan cara yang benar Begitu kalau rakyat itu Lagi milih presiden Harapan Atau kepala daerah Ya Nah tetapi kalau lagi milih Anggota DPR Ya kan Hei Waktu milih saya nih ya Hei Fahri Kata rakyat NTB nih Saya nyoblos kamu nih Itu saya taruh uang di Pak Jokowi Itu gede Saya kasih dia kekuasaan juga Begitu gede Awasi dia Teriakin Ya kan Jangan enak tidur dia Marahin Nah begitu Rakyatnya ngomong begitu Jadi kalau saya Malah jadi jarang ngomong Diam saja ya Apa namanya Amanah rakyatnya Gak gitu Amanah rakyatnya Suruh bicara Gitu Tapi dengan Dengan bicara keras Gak takut Ada banyak musuh Di sekeliling Bang Farid Disuruh bukan teman Temannya nanti orang bilang Fadlison lagi Fadlison lagi Gak lah insya Allah Hidup ini kan begini Hidup tuh Semua yang kita putuskan Kita harus sudah tahu Ujungnya dimana Kalau kita mau jadi politisi Ya mesti berani Ngambil resiko Sebagai politisi Ya kan Politisi itu Ya ada musuh politiknya Ya kan Ada kemungkinan orang yang Gak suka dengan kata-katanya Dan tindakannya Ya itu biasa Tapi kan bisa juga Kita mencari kawan sebanyak-banyaknya Sebagai seorang politisi Ya tapi kalau itu Dengan cara kita Mengkhianati amanat rakyat Ya kan gak bagus Misalnya nih ya Saya tiba-tiba jadi pendiem Ya kan Kerjaan saya main proyek aja Banyak teman soalnya Semua menteri Saya ajak jadi teman Proyek dong Proyek dong Proyek dong Ya kan Jadi kaya saya kan Tapi dia gak pernah ngomong Gak pernah menjalankan amanat rakyat Itu khianat namanya Dan itu bahaya gitu loh Banyak yang seperti itu? Saya gak tahu Begitu Oke Amanahnya begitu ya saya jalankan begitu Oke Saya akan bertanya soal Bagaimana seorang Fahri Hamzah dan PKS Tadi sempat disinggung sama Jekri dan Iwel tadi ya Bagaimana Tadi katanya mewakili perorangan Sekarang duduk sebagai pimpin DPR Nah nanti usai setelah Pariwara berikut ini Justru kalau kita ini diam Itu pemerintahan bisa tumbang Karena melakukan kesalahan yang fatal Tapi kalau rakyat ini cerewet Insya Allah pemerintahan itu akan tambah baik Terima kasih